Polres Melawi berhasil mengukap kasus dan menangkap pelaku pencurian motor dan truk. Wakap Polres Melawi Kompol Agus Mulyana mengungkapkan bahwa kasus pencurian sepeda motor terjadi di kebundurian milik korban. Tersangka yang melihat sepeda motor tidak terkunci dan mencoba memasukkan gunting yang dibawanya dari rumah, dan ternyata berhasil. Kemudian tersangka langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Kasus yang kedua juga demikian, kaca truk tidak terkunci dengan rapat. Kemudian tersangka mencoba memasukkan tangannya untuk menurunkan kaca truk tersebut ternyata bisa dan dibukanya pintu truk tersebut. Tersangka lalu mencoba memasukkan menggunakan kunci sepeda motor miliknya dan berhasil. Terkait maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor ini, Wakap Polres menghimbau masyarakat lebih waspada dan berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya. Kacanya terbuka, tangannya ternyata masuk juga. Sehingga si pelaku ini membuka kunci melalui kacan jendela, kacan jendela yang tidak tertutup rapat. Kacan jendela mobil pintu sepeda motornya yang tidak tertutup rapat. Nah setelah itu, sehingga pelaku bisa masuk ke dalam mobil dengan kunci kontak daripada motor si pelaku. Coba-coba ternyata truknya hidup menggunakan kunci sepeda motor daripada pelaku. Sehingga telah si pereci truknya bisa hidup dengan kunci motornya, si pelaku kembali lagi karena si pelaku juga membawa motor yang parkir di depan hotel, si pelaku menitikan dulu motornya ke warung. Jadi pelaku itu membawa motor miliknya ke warung. Nah sehingga setelah itu kembali lagi ke Alung-Aunggara, menyalakan kendaraan dan dibawalah ke jalan PT di Manggala. Terus satu jalan PT di Manggala. Dengan masuk itu disembunyikan terlebih dahulu. Setelah truk yang disembunyikan di sana, si pesakutan ini kembali lagi ke TKP dengan berjalan sambutan juga, sekali berlari, berjalan cepat, tidak menggunakan kendaraan. Kembali ke depan hotel untuk mengambil kendaraan miliknya, yaitu motor yang ditutupan di warung di depan hotel Bina Aunggara atau di TKP. Untuk pejaran motor itu terjadi memang di akhir bulan bulan, jadi pada saat itu korban atas nama Biki dengan niat menunggu kebun durian, untuk menunggu durian yang jatuh pada pukul 5 kore, sehingga di korban ke kebun. Setelah motor diparkir, memang karena kebun cukup sepi, si pemilik kendaraan itu masuk ke area kebunnya, lalu menunggu kebun yang jatuh. Di dalam kemudian ada pelaku lewat, dilihat kiri-kanan, tidak ada keluarga, tidak ada orang, dilihat motor terparkir sepi, sehingga kebetulan juga pelaku ada membawa gunting, dicoba-coba, ternyata hidup juga motornya dengan menggunakan gunting yang tersangka bawa. Setelah motornya dinyatakan hidup, si pelaku mengorong motor tersebut agak jauh dari kebun, setelah agak jauh, maka motor dinyalakan dan dibawa dari oleh si pelaku. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 EKUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Motornya motor Yamaha M3, lokasi untuk penangkapannya kan? Untuk penangkapannya, ini si pelaku ini, dia melakukan kejahatan hanya di kasus saja. Ini tersangkutan dengan tersangkas kasus jambret yang disertu. Kasus yang disertu, perlu kami jelaskan bahwa pelaku curanmur ini adalah termasuk juga pelaku jambret yang ada di wilayah 1. Yang ada beberapa minggu yang lalu, si pelakunya melakukan laporan kejahatan, tapi kita naikkan dulu laporan polisinya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk laporan curanmur harus kita terlepaskan untuk dijadikan laporan polisi. Maka, si pelaku ini waktu itu kita amankan di jalan sertu, yaitu menyangkut masalah tindak pidana jambret. Tapi kita yang naikkan dulu laporan polisi curanmurnya. Dan begitu juga nanti setelah kita lanjutkan masalah tindak pidana curanmurnya, baru nanti akan kita terlepaskan lagi LP untuk curatnya. Dari Melawi, Kalimantan Barat, Elisabeth Eta Rusni melaporkan untuk Monologis TV. Terima kasih telah menonton!